Di sini ada pertanyaan, nilai dari alfa kuadrat dikurangi beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta, apabila diketahui persamaan nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X-3 sama dengan 5, memiliki akar-akar alfa dan beta, dengan alfa lebih besar dari beta. Langkah pertama, di sini kita kuadratkan kedua ruasnya, sehingga menjadi X-3 dikuadratkan sama dengan 5 kuadrat. Pada ruas kiri, kita jabarkan menjadi X-3 dikalikan dengan X-3 sama dengan 25. Di sini, X kuadrat min 3X min 3X plus 9 sama dengan 25, atau kita sama dengankan 0 menjadi X kuadrat min 6X plus 9 min 25 sama dengan 0. Maka X kuadrat min 6X min 16 sama dengan 0. Langkah selanjutnya, di sini kita faktorkan, maka menjadi X min 8 dikalikan dengan X plus 2 sama dengan 0, sehingga nilai X-nya sama dengan 8, atau X-nya sama dengan min 2. Nah, karena alfa lebih besar dari beta, artinya untuk X sama dengan 8, kita permisalkan sebagai alfanya, dan untuk X sama dengan min 2, itu sebagai beta-nya. Sehingga, sesuai pertanyaan pada soal tersebut, yaitu alfa kuadrat dikurangi beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta. Nah, kemudian kita substitusikan nilai alfa dan beta-nya, sehingga 8 kuadrat dikurangi dengan negatif 2 dikuadratkan, dikurangi 2 kali 8 dikalikan dengan negatif 2. Maka, 8 kuadrat dikurangi dengan negatif 2 dikuadratkan, yaitu 4, kemudian min 2 kali 8 kali min 2, hasilnya adalah plus 32. Maka, 64 kurangi 4 adalah 60 ditambah 32, hasilnya adalah 92, sehingga nilai dari alfa kuadrat dikurangi beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta adalah 92. Pada opsi jawaban, terdapat pada opsi yang E. Oke, sampai bertemu pada pertanyaan berikutnya. Pada opsi jawaban, terdapat pada pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!